Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas mengenai bendera merah putih yang dibakar seseorang Seorang WNI yang membakar ini Tetapi tinggalnya ini di Malaysia teman-teman Ini sementara informasi yang kita terima bahwa tinggalnya di Malaysia Tetapi kalau ini warga negara Indonesia Tetapi mengapa dia itu membakar bendera kita sendiri Jadi warga negara Indonesia membakar bendera Indonesia sendiri Dan ini dimasukkan dalam sebuah aplikasi TikTok teman-teman Nah untuk lebih jelasnya kita akan bacakan beritanya teman-teman Ini kita ambil beritanya dari detik.com teman-teman Ini heboh bendera merah putih dibakar WNI yang tinggal di Malaysia Ini kita lihat teman-teman nah ini orangnya Ini orangnya ini bendera merah putih ini dibakar dengan pakai bengsing teman-teman ini Kita lihat beritanya Jakar Dunia Maya dihibuhkan oleh seseorang pria yang diduga membakar bendera merah putih Pria itu disebut sebagai warga Aceh yang tinggal di Malaysia Polisi kini memburu pembakar bendera merah putih itu Wow ternyata ini adalah warga Aceh teman-teman yang membakar bendera merah putih Dugaan pembakaran bendera merah putih ini berawal dari video viral di media sosial atau medsos Polda Aceh turun tangan menelusuri video tersebut Lalu kita terusuri Kalau ada hasil kita tindak lanjuti Kata Kabit Humas Polda Aceh kompes Winarti saat diminta konfirmasi oleh detik.com Sabtu 30 Januari 2021 Berarti kemarin teman-teman kejadiannya Jadi bendera merah putih dibakar oleh warga Aceh Yang menjadi pertanyaan kita adalah Apa motivasinya membakar bendera sendiri Bendera warga negar Indonesia sendiri Ini menjadi aneh teman-teman Tapi tinggalnya ini di Malaysia ini Di video viral yang diunggah di Instagram Bendera merah putih awalnya Dikibarkan pada tiang terbuat dari kayu Seorang pria yang mengenakan kaos menyelut api dari bawah Dia juga menyiramkan minyak ke bendera dengan menggunakan botol air mineral Dalam hitungan detik bendera merah putih ludas terbakar Dari penelusuran polisi Pembakar bendera merah putih adalah warga Aceh pelaku tinggal di Malaysia Berarti kalau di Malaysia membakarnya di Malaysia teman-teman Ini berarti pemerintah Malaysia juga harus turun tangan Kalau yang membakar ini berada di Malaysia Seperti kasus yang kemarin itu Menghina Pancasila Kemudian membuat narasi Membuat liriknya dirubah Yang ini adalah penghinaan bagi bangsa Indonesia Penghinaan lambang negara Kemudian pihak polisi Malaysia ini menangkap orang itu Nah kasus ini akan sama teman-teman Jadi warga negara Indonesia Ini tinggal di Malaysia Membakarnya ini Yang perlu dipertanyakan apakah di Aceh atau di Malaysia Tetapi menurut keterangan sementara Dia tinggal di Malaysia Dari penelusuran polisi Pembakar bendera merah putih adalah warga Aceh Pelaku tinggal di Malaysia Infus sementara yang bersangkutan warga Aceh Tapi saat ini tinggal di Malaysia Kata Winardi Kasus pembakaran bendera merah putih ini Ditangani Direkturat Kriminal Khusus di Polda Aceh Polisi masih menelusuri lokasi pelaku membakar bendera merah putih itu Sementara masih ditelusuri Subdit Cyber di Seret Krimsus Polda Aceh Jelas Winardi Sementara ini polisi sudah mengantongi identitas pelaku Polisi bergerak menelusuri Lokasi keberadaan pembakar bendera merah putih Nah itu teman-teman Polisi ini bergerak Mencari tempat dimana dia membakar Dan dia harus segera dimintai pertanggung jawaban Kenapa dia membakar bendera merah putih seperti itu Apa salah bendera merah putih teman-teman Kenapa sampai dibakar Karena bendera merah putih adalah Bendera kebanggaan bangsa Indonesia Jadi kalau dia WNI Warga Negara Indonesia Membakar bendera sendiri ini menjadi aneh Dan ini perlu dicari Motivasinya apa Dia membakar bendera merah putih itu Untuk identitas Nama sudah dikantongi Inisial AR Kata Winardi Polisi menyebut AR tinggal di Malaysia Menurut Winardi Polisi masih menyelidiki lebih detail Sosok berlaku Profil lengkap Lagi ditelusuri Jelas Winardi Sementara itu teman-teman Kementerian Luar Negeri Kemlu Turut membantu koordinasi Dengan perwakilan Indonesia di Malaysia Terkait warga Aceh Yang membakar bendera merah putih ini Kemlu meyakini Polri telah bekerjasama Untuk menangkap pelaku Bila dalam prosesnya Perlu koordinasi Lebih lanjut Melalui perwakilan RI di Malaysia Sudah Suyokianya akan dilakukan Kata jurubicara Kementerian Luar Negeri Tengku Faizazah Saat dihubungi Sabtu 30 Januari 2021 Faizazah meyakini Polri sudah bekerjasama Dengan biak kepolisian Malaysia Sebab Kata dia Hubungan keduanya Selalu berjalan dengan baik Dari satu sisi Kerjasama antar kepolisian Kedua negara Sudah berjalan dengan baik Ucap Faizazah Nah itu teman-teman Pernyataan dari Kemlu Yang menyatakan Bahwa dia akan Membantu Untuk Menemukan orang ini Dan Kemlu sudah Juga meyakini Bahwa Kepolisian Indonesia ini Akan bekerjasama Dengan kepolisian Diraja Malaysia Untuk menangkap pelaku Karena inisialnya ini Sudah diketahui Yaitu Berinisial AR Tinggal di Malaysia Sementara dia Warga negara Indonesia Dan dia Punya Kampung Dan dia punya Provinsi Yaitu Aceh Teman-teman Sekarang kita coba Lihat lagi Teman-teman Bagaimana Videonya Ini kita lihat Teman-teman Dari Indozone Kita lihat Ini videonya Kita klik Disini Nah Dalam sekejap Ini sudah habis Teman-teman Karena Pakai Minyak Ini Apa Bensin Atau Pertalet Atau Apa Ini Yang pasti pakai minyak Sehingga Bendera ini Cepat habis Karena Terbakar oleh Minyak Atau api Tadi Teman-teman Yang menjadi pertanyaan saya adalah Kenapa dia membakar Bendera kita sendiri Sementara dia warga Negara Indonesia Harusnya Warga negara Indonesia itu Punya kebanggaan Atas benderanya Atas lambang negara Simbol-simbol negara Itu harus bangga Tidak malah membakar Bendera Merah putih Seperti yang kita Saksikan tadi Ini naif Sekali Teman-teman Jadi Kalau warga negara Indonesia Harusnya punya Kebanggaan Punya Kepedulian Kepada Bangsanya Kepada negaranya Jadi Kalau ada orang Yang menghina Simbol negara kita Maka kita akan marah Ini Normalnya Seperti itu Jadi Kalau ada simbol negara Dilecehkan oleh Orang lain Maka kita akan marah Tetapi Anehnya ini Adalah Warga negara Indonesia Membakar Benderanya Sendiri Karena itu Kita juga Berharap Untuk segera Menangkap pelakunya Dan Kita ingin tahu Apa motivasi Atau motifnya Dia membakar Bendera Merah putih Bendera kebanggaan Bangsa Indonesia Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Hari ini Dan bagaimana Menurut pendapat Teman-teman Silahkan tulis Di kolom komentar Karena komentar Teman-teman Akan sangat Bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa Tetap like Subscribe Share Dan komen Di channel ini Agar kita Bisa membangun Channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa